Pasca menikahkan anak bungsunya, Presiden Jokowi mengaku lega dan bahagia. Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarup, telah sah menjadi suami Erina Gudono. Kaisang Pangarup dan Erina Gudono telah melangsungkan akad nikah pada Sabtu 10 Desember di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Diketahui Presiden Jokowi terlihat mengenakan pakaian adat Jawa dilengkapi dengan penutup kepala untuk laki-laki yakni Blankon. Sementara Ibu Negara, Iryana tampak mengenakan kebaya dilengkapi dengan sanggul. Ibu Negara yang turut mendampingi Presiden Jokowi kala itu, menambahkan bahwa kini mereka hanya berdua saja, sebab anak bungsunya telah membina rumah tangga dengan Erina Gudono. Meski begitu, Iryana mengaku senang karena akan bertambah cucunya. Ditanya soal cucu, Jokowi hanya tertawa dan menyerahkannya kepada Kaisang. Pada kesempatan itu, Jokowi mendoakan Kaisang dan Erina bisa menempuh kehidupan pernikahan yang harmonis. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat berpesan pada Kaisang agar bisa sedikit lebih serius pasalnya kini Kaisang sudah memiliki seorang istri. Sementara itu, mengenai acara ngunduh mantu Kaisang dan Erina pada Minggu 12 Desember, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama warga Yogyakarta dan Solo. Hal itu dikarenakan ada gangguan lalu lintas yang menjadi macet. Selanjutnya, Jokowi mengucapkan syukur mengenai pernikahan Kaisang dan Erina yang berjalan dengan baik dan lancar. Seperti acara prosesi pengajian, semahan Al-Quran, hingga ngunduh mantu selesai sudah berjalan dengan baik dan lancar. Lebih lanjut, Jokowi Dodo mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu pernikahan Kaisang dan Erina. Selain itu, Jokowi juga menjelaskan alasannya memilih Menteri Badan Usaha Milik Negara atau PUMN Erick Thohir sebagai ketua panitia acara pernikahan Kaisang dan Erina. Pasalnya diketahui keluarga Presiden Jokowi juga memiliki usaha di bidang event organizer. Keprotokolan kenegaraan menjadi alasan Menteri Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua panitia acara pernikahan Kaisang dan Erina. Presiden Jokowi menilai Menteri Erick Thohir memiliki rekam jejak yang bagus lantaran ia pernah terlibat dalam beberapa event. Senang, bahagia, lega, apa lagi? Plong gitu ya Pak? Plong. Senang, bahagia. Berdua lagi. Lega, plong. Tinggal berdua. Lagi ya? Tapi nanti tambah jujur-jujur. Rencananya mau, harapannya ada.